Intro Beginilah video amatir suasana warga desa Nenas Siam, kecamatan Medang Deras, Batubarah. Warga menghadang pihak kepolisian Medang Deras dengan memukul dan menempari petugas dengan balok dan batu saat penangkapan 3 bandar narkoba. 7 orang petugas mengalami cedera karena dilempari batu dan dipukul dengan kayu balok. Menurut Kapolres Batubara AKBP Robinsi Matupang, pada tanggal 29 Agustus 2019, petugas Polsek Medang Deras melakukan penangkapan terhadap 3 orang bandar narkoba. Saat hendak dibawa ke kantor, tersangka menjerit minta tolong sehingga warga berkumpul mengepung petugas. Diketahui dusun tersebut merupakan sarang narkoba dan semua warga terikat tali persaudaraan. Pada tanggal 29 Agustus 2019, pada hari Kamis waktu itu, pukul 18, anggota kita dari Polsek Medang Deras melakukan penangkapan terhadap bandar narkoba. Bandar narkoba di Desa Nanasiam, Kecamatan Medang Deras. Nah, itu sudah dilakukan penangkapan terhadap 3 bandar narkoba. Dilakukan penangkapan lengkap dengan barang bukti, kemudian dilakukan pemborgolan. Namun pada saat anggota membawa ke kantor, tersangka ini menjerit minta tolong kepada warga. Kemudian warga di sana itu yang notabene itu keluarga-keluarganya, keluarga-keluarganya dan bahkan jaringannya. Menghadang polisi, menghadang petugas dengan melempar batu, melempar kayu, sehingga mereka menuntut untuk tersangka itu untuk dilepas. Sehingga anggota ini mengalami luka di kepala, di baku, di tangan untuk mempertahankan tersangka. Berdasarkan keterangan 3 warga yang ditangkap, terdapat beberapa warga lain yang turut serta mengeroyok petugas Polsek Medang Deras. Tersangka dijerat dengan pasal berlapis Undang-Undang Narkoba dan KUHP pasal 170-351 dengan denda minimal 6 tahun penjara. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih telah menonton!